Assalamualaikum Wr Wb Sebesar Rp61.900.000 kepada 29 orang anak yatim piatu, anak yatim maupun anak piatu, dan satu orang penyandang disabilitas, selain uang tunai, juga masing-masing anak yatim mendapatkan kain sarung. Kecil gelanggang baru Zulkarnaini mengatakan santunan yang terkumpul berasal dari warga kampungnya maupun sejumlah warga dari luar desa. Santunan diserahkan secara simbolis oleh kecik, imam desa, ketua tuha put, orang dituakan di desa, anggota babinsa, serta ketua panitia. Begitu juga di desa Cotufah Gandapura, perangkat desa dan masyarakat setempat menyentuni 16 orang anak yatim di masjid setempat pada Jumat 6 April 2024. Asnawi Ismail selaku kecik Cotufah Gandapura yang didampingi imum shiq Masjid Baitus Salam mengatakan, santunan kepada anak yatim merupakan dari sumbangan jamaah tarawih warga Cotufah juga sumbangan lainnya. Di desa gedong alu kota Juang Biren bersama lembaga pemuda serta masyarakat pada Jumat 5 April 2024 malam menyentuni 17 anak yatim di menasah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.